Supaya mereka tidak binasa. Ini tadi kita review dikit karena putus videonya. Jadi tadi itu kan kita mau belajar laknat terakhir dan penghakiman kan. Dan Tuhan kalau mau buat sesuatu di depan, Tuhan akan kasih tahu ke Nabinya. Kalau ada ABC di depan, Nabinya akan dikasih tahu apa sama Tuhan? ABC. Dan ABC ini kan peristiwa yang di depan kan. Kalau di depan belum terjadi artinya ini nubuatan. Dan apa fungsinya nubuatan? Dibilang kalau tidak ada nubuatan, umat Tuhan binasa. Artinya nubuatan ini membuat umat Tuhan apa? Tidak binasa. Apa hubungannya nubuatan yang membuat kita tidak jadi binasa dengan umat Tuhannya? Jadi kalau umat Tuhan bisa buat saya tidak binasa, apa yang harus dilakukan umat Tuhan? Lalu dibilang di sini peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pintu kasihan yang tertutup dan pekerjaan persiapan untuk masa kesukaran sudah dikasih tahu dengan jelas. Melalui nabi-nabi Tuhan. Artinya peristiwa-peristiwa yang terjadi di depan diungkapkan semua sama Tuhan supaya umat Tuhan sekarang ini waktu baca apa yang terjadi di depan bisa melakukan apa? Pekerjaan persiapan. Nah itu dia. Jadi ada gunanya tidak belajar nubuatan tapi sekarang tidak melakukan pekerjaan persiapan? Ada gunanya? Tidak. Tidak ada gunanya. Mantap. Oke. Jadi kita sekarang mau lihat apa yang diungkapkan Tuhan kepada nabinya, yaitu Ellen G. White, tentang apa yang terjadi di depan supaya sekarang ini kita siap-siap. Boleh? Bisa semuanya dapat itu? Boleh. Oke, mantap. EW52.1 Sekarang minta NC tolong baca ya. Bahasa Indonesia ya, C? Betul, betul. Oke, C. Pada konferensi umum orang-orang percaya dalam kebenaran masyarakat diadakan di Sutton, Vermont, September 1850. Kepada saya ditunjukkan bahwa tujuh malapet. Nah, kepada saya ini siapa yang ditunjukkan, NC? Ellen G. White. Ellen G. White. Kalau ditunjukkan artinya ini vision, kan? Iya, C. Nah, ini sesuai dapat vision dia di sini. Apa yang ditunjukkan? Lanjut, Henzi? Bahwa tujuh malapetaka terakhir akan dicurahkan setelah Yesus meninggalkan tempat kudus. Oke, mantap. Sampai situ dulu. Jadi, kita mau lihat sini ya. Yang kuning ini ya. Kalau ini tempat kudus ini, kita mau lihat ini sanctuary. Sanctuary. Jadi, ada sanctuary di surga, kan? Nah, jadi Tuhan Yesus itu sekarang sedang bekerja di dalam mana? Sanctuary, C. Sanctuary di surga, oke? Dan Yesus sekarang bekerja di bilik mahasuci. Oke? Ini bilik suci. Kalau pekerjaannya di bilik mahasuci sudah selesai, Yesus keluar. Iya kan? Meninggalkan sanctuary artinya meninggalkan apa? Tepat kekerjaan terakhirnya di mana? Bilik mahasuci. Artinya, waktu pekerjaan Tuhan Yesus selesai, Yesus berdiri dan keluar dari sanctuary atau keluar dari pekerjaan terakhirnya, C. Di mana? Pekerjaannya di bagian mana dari sanctuary Tuhan bekerja sekarang? Bilik mahasuci, C. Bilik mahasuci. Apakah habis ini ada bilik lagi berikutnya atau ini bilik paling terakhir di bilik mahasuci? Paling terakhir. Paling terakhir. Paling terakhir. Paling terakhir. Artinya, enggak ada pekerjaan lagi dong habis ini. Betul enggak? Iya, C. Waktu Tuhan Yesus sudah bangkit berdiri, apa yang terjadi di bumi? Bumi dapat apa? Tujuh malapetaka, C. Itu dia. Dapat seven plaks. Oke? Bisa? Atau tujuh malapetaka. Jadi, tujuh malapetakanya dikasih ke bumi, itu sebelum atau sesudah Yesus selesai bekerja? Sesudah Yesus bekerja. Mantap. Itu dia. Oke? Oke. Silakan lanjut, NC. Oke, C. Kata malaikat itu. Murka Allah dan anak dombalah yang menyebabkan kehancuran atau kematian orang jahat. Atas suara Tuhan, orang-orang kudus akan menjadi berkasa dan mengerikan seperti pasukan yang panji-panji. Tetapi mereka tidak akan melaksanakan penghakiman yang tertulis. Eksekusi penghakiman akan dilakukan pada akhir masa seribu tahun. Waduh. Oke. Jadi, ini kata lainnya apa? Seven plaks ini. Mereka mendapat apa? Murka Allah dan anak dombal, C. Oke, murka. Oke. Karena mereka itu dan itu tertimpa kepada yang jahat atau yang kudus? Yang jahat, C. Yang tidak mau tinggalkan dosa, kan? Iya, C. Murka Tuhan dan Bapak dan anak dombal, ya. Oke, murka Bapak dan anak-anak dombal. Oke. Dan ini dibilang menghasilkan apa? Kehancuran atau kematian orang-orang yang jahat. Jadi, nanti orang-orang ketika murka Bapak ini dicurahkan, ini menghasilkan destruction and death. Oke. Destruction and death. Atau kehancuran dan kematiannya. Yang suka buat yang mana? Buat siapa ini kehancuran dan kematiannya? Orang-orang yang jahat, C. Orang-orang yang jahat, C. Kita boleh minta, nanti Sally habis ini ya. Habis baca Roma 6.23 ya, Sally. Kita boleh minta Kesian Sami baca. Oke, C. Oke. Ada yang selama kata apa di sini? Ini sama kan, death? Dan death ini adalah apa? Upah? Dosa. 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 Oke. Apakah pertanyaan death ini yang waktu mereka kena seven plugs ini adalah upah dosa pertanyaannya? Bisa ngerti? Oke? Bisa semuanya? Bisa. Ini deathnya ada kebangkitan nggak ini? Kematiannya ada kebangkitan nggak? Tidak ada kebangkitan nggak ada ini. Oke, mari kita lihat ya yang NC baca tadi. Lalu dibilang begini. Mereka tidak akan melaksanakan penghakiman mereka yang tertulis. Jadi kalau mereka selama ini, orang wikat selama ini, wikat ini cetak dosa kan pastinya? Betul? Artinya penghakiman buat mereka, mereka harus terima apa? Mereka harus terima apa? Kalau mereka selama hidup cetak dosa, penghakiman mereka, mereka harus terima apa? Bapak dosa nih, Cek. Bapak dosa. Tapi dibilangnya seperti ini. Waktu Seven Plex dicurahkan, mereka tidak melaksanakan penghakiman yang tertulis. Artinya mereka belum terima apa? Jadi waktu ini dicurahkan, mereka belum terima penghakiman. Dan penghakiman mereka harus terima apa? Bapak dosa. Itu kematian? Bapak dosa. Kematian. Tapi kalau dibilang waktu dia terima Seven Plex, mereka tidak, ini tidak melaksanakan penghakiman yang tertulis. Artinya sudah terima upah dosa belum di Seven Plex? Gitu dia. Jadi Seven Plex ini belum terima apa? Judgment atau terima apa? Upah? Dosa, Cek. Gitu dia. Bisa ngerti semua? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Silahkan. Bisa. Ada yang angkat tangan dulu ya, Yaja. Sally, silahkan. Oke. Ya. Bapak dosa. Waktu Seven Plex itu datang, itu pekerja bapak atau anak doba kan? Tadi. Ya, betul. Nah, terus waktu mereka terima Seven Plex, baru mereka terima Destruction atau Death ya, Cek? Betul. Oh, kira Seven Plex itu Destruction dan Death. Enggak. Tapi Seven Plex itu menyebabkan mereka Destruction dan Death, gitu sayang. Oke, kirain salah satu dari tujuh itu, Cek. Enggak, enggak. Itu dia. Bisa ya, Sally? Iya. Kita mau tanya sama Sally. Apakah Seven Plex ini Judgment? Upah dosa? Iya, Cek. Dibilang kan, mereka waktu terima ini belum melaksanakan penghakiman yang tertulis buat mereka. Yaitu mereka harus mati, upah dosa kan? Walaupun mereka di waktu kena Seven Plex mati, tapi matinya ini bukan upah dosa. Gimana? Oke. Aca. Aca. Maksudnya yang Death tidak ada kebangkitan itu, ada, Cek? Kebangkitannya, kematiannya ada kebangkitannya enggak? Kalau misalnya upah dosa, punya kematian. Enggak, Min, Cek. Itu dia. Sekarang misalnya, kalau misalnya Kayafas dulu mati, ya kan? Tuhan kan bilang, waktu saya datang nanti kamu akan lihat saya. Apakah kematian Kayafas yang dulu, waktu dia mati, itu kematian upah dosa, Aca? Belum, Ice. Kenapa? Karena belum. Jadi, definisinya kematian upah dosa bisa bangkit lagi enggak? Upah dosa enggak bisa, Cek. Nah, Kayafas nanti dibangkitkan lagi enggak, Aca? Iya, Ice. Untuk ngapain? Untuk melihat yang diujur saling kemarin, Cek. Untuk melihat Tuhan Yesus, nanti second coming, nanti Kayafas dibangkitkan. Artinya, kematian Kayafas dan semua orang di bumi ini, kalau mati sudah kematian upah dosa belum? Belum. Belum. Itu dia. Jadi, yang lebih menakutkan kematian yang mana? Upah dosa. Upah dosa. Jadi, kalau kita mati, karena kita mempertahankan supaya kita enggak kena upah dosa, yaitu maut karena kita berdosa, apakah mantap itu? Kalau misalnya, pilih mana? Oh, kamu harus mati supaya enggak berdosa atau enggak mati tapi berdosa yang mana? Mati tapi enggak berdosa. Itu dia. Jadi, ada dua orang. Ya kan? Ini ada dapur api lah, menyala-nyala di sini. Ya kan? Api menyala-nyala. Oke, kalau misalnya kamu enggak mau sembah, masuk dapur api. Kalau enggak mau sembah. Oke, ini takut dia sembah. Kalau dia sembah, mati enggak? Enggak, Cik. Tidak mati. Lalu, dia tahu, waduh, kita harus cuma sembah, Gat. Dia tidak sembah. Artinya dia mati enggak? Mati, Cik. Mati. Mati, Cik. Mati, masuk dapur api, kan? Iya, Cik. Yang mana yang berdosa? Yang sembah, Cik. Yang sembah. Yang sembah, ini berdosa, kan? Iya, Cik. Yang mana dapat upah dosa? Yang sembah, Cik. Yang sembah, Cik. Yang mana? Artinya kalau yang berdosa dapat upah dosa, yang tidak berdosa dapat apa? Dapat hidup kekal, Cik. Hidupan kekal. Kalau pemberian kehidupan kekal untuk orang yang tidak berdosa, artinya yang berdosa dapat kematian apa? Kematian kekal, Cik. Kematian kekal. Jadi, apakah orang yang mau berdosa supaya enggak mati, dia walaupun dia berdosa dan dia enggak mati, dia nanti dapat kematian yang kekal. Jadi, dia mempertahankan supaya enggak mati sementara, tapi kehilangan yang kehidupan kekal sehingga matinya apa? Kekal, Cik. Kekal. Jadi, apakah kita harus jadi anak-anak yang lebih baik berdosa supaya enggak mati atau enggak berdosa walaupun mati? Yang mana? Enggak berdosa walaupun mati. Itu dia. Karena apa yang dipertahankan? Kehidupan kekal, Cik. Walaupun kita mati, matinya sementara atau mati kekal? Sementara, mantap. Nah, lalu NC baca lagi. Oh, sudah semua ya NC tadi ya? Nah, tapi ini ya. Kita mau lihat ini ya. Eksekusinya penghakiman yang akan dosa mereka itu, yang upah dosa itu dari orang-orang jahat akan dilakukan kapan? Pada apa? Pada apa? Tadi kan Yesus masuk, keluar dari bilik Maha Suci di Sanctuary, kan? Ini yang pertama, kan? Yesus keluar dari Sanctuary. Aca, Sami, ada pertanyaan? Oh, iya, Minca. Itu Minca, Sami masih kurang ngerti yang mengikuti TNC takut sejak dosa penajaman untuk mereka itu. Masih kurang ngerti, Minca. Yang mana, Sami? Yang itu, Minca, yang wiket, yang cetak upah dosa. Cetak upah dosa? Eh, cetak dosa maksudnya. Yang mana, yang mana? Yang ini, yang Minca ini. Apakah orang jahat cetak dosa nggak, Sami? Oh, cetak, Minca. Dan apakah mereka dapat penghakiman atas yang mereka buat? Hakimannya apa? Dapat hidup kekal atau kematian kalau orang cetak dosa? Kalau cetak dosa, ya, kematian. Itu dia. Jadi, pertama, Yesus keluar dari mana? Lalu, apa yang kedua, urutannya? Ada tujuh malah petaka. Oke. Yang ketiga. Jadi, Tuhan Yesus datang kan, jemput orang-orang setia kan? Iya. Nah, waktu setelah second coming, orang jahatnya udah mati semua nggak di sini, waktu second coming? Setelah second coming, Tuhan kan ke surga, kan? Di sini, orang jahat sudah dapat death, destruction and death, kan? Di sini. Lalu, kita ada jangka waktu berapa tahun? Seribu tahun C. Nah, seribu tahun ini kita di surga. Lalu, akhir dari seribu tahun itu A atau B? Ayam. B. Ini, akhir seribu tahun. Akhir seribu tahun mau ada apa? Dilakukan apa? Eksekusi itu dilakukan. Penghakiman, C. Jadi, apakah seven plex ini penghakiman judgment orang jahat? Iya. Eh? Apakah seven plex itu mereka terima kebiasa? Tidak, C. Tidak. Waktu akhir seribu tahun, barulah dibilang apa? Dilaksanakan judgment. Jadi, waktu diberikan penghakiman bahwa mereka akan terima upah dosa, yaitu kematian kekal, itu di tujuh laknat atau di akhir seribu tahun, yang mana? Di akhir seribu tahun. Di akhir seribu tahun. Jadi, ini dilaksanakannya judgment bahwa mereka harus apa? Orang jahat harus terima apa? Harus terima apa? Kematian apa? Kekal. Kekal. Itu dia. Ya, semua ngerti ini alur ceritanya dari nubuatan kita di depan? Ya, C. Bisa? NC Sally ada angkat tangan? NC C. Oh, iya, NC. Yang mana? Belum mengerti? Tadi yang di second coming itu, C. Pas C bilang second coming, kita langsung putus. Oh, iya, iya. Jadi kan, tadi itu kan setelah akhir dari Seven Plags ini, Tuhan datang kan, NC? Iya, C. Nah, waktu Tuhan datang, umat Tuhan dan Tuhan Yesus ke surga kan? Dan semua orang-orang jahat mengalami destruction and death. Jadi, ada yang hidup nggak orang jahat setelah second coming? Jadi, waktu setelah Tuhan Yesus naik ke surga bersama umat-umat kudus, apakah ada orang jahat yang masih hidup di bumi ini? Nggak, C. Nggak ada. Jadi, tinggal di bumi tinggal siapa, dong? Orang-orang jahat, C. Orang jahatnya udah mati semuanya, NC. Tinggal siapa yang tinggal di bumi yang belum mati? Setan. Setan, C. Setan. Setan kan, NC? Sama malekat-malekat, ya kan? Masih ada di bumi. Karena orang-orang jahatnya, semuanya yang ditipu setan sudah mati semua. Dan Tuhan Yesus dan umat-umat kudus sudah ke surga. Berapa lama di surga? Seribu tahun. Seribu tahun. Lalu, setelah seribu tahun selesai, apa yang dilaksanakan? Judgment. Judgment. Waktu judgment ini, mereka terima, siapa terima apa? Yang jahat terima kematian kesal. Betul. Artinya, oke. Ini yang mau jadi bahan kuis, ya. Habis ini kalian ke ruangan dulu, review. Terus habis itu kuis. CC mau siapin kuisnya. Jadi, apa kesimpulannya, anak-anak? Kesimpulannya adalah, pilihan kita setiap hari menentukan kita naik ke surga nanti, atau kita akan mengalami death and destruction karena seven plaks. Dan seven plaks ini sudah terima judgment upah dosa atau bukan judgment upah dosa? Ini bukan judgment upah dosa. Betul. Kapan judgment upah dosa dilaksanakan? Setelah akhir seribu tahun. Mantap, Kathleen. Bisa, ya? Bisa, Cik. Oke, siap-siap kuis ini? Cik. Oke. Iya, ya? Cili mau coba, Cik, ulang lagi yang tadi. Oh, boleh-boleh. Oh, tapi Aca dulu ya. Tadi Aca mau ngomong sesuatu baru-baru ya. Silahkan, Aca. Aca mengerti yang dapur api itu nih, Cik. Oh, dapur api. Jadi, Aca, kalau misalnya ada orang yang sembah dan tidak sembah, ya kan? Yang mana masuk dapur api, kata Nebukadnesar? Apa misalnya yang sembah? Yang mana yang masuk dapur api? Yang tidak sembah. Kalau yang mana yang berdosa? Yang berdosa yang sembah. Sembah. Yang mana yang nggak masuk dapur api? Yang tidak masuk dapur api. Yang sembah. Kalau nggak masuk dapur api mati atau nggak? Kalau yang nggak masuk dapur api, dia nggak mati, nih, Cik. Kalau nggak sembah, masuk dapur api nggak? Kalau nggak sembah, nggak masuk, nih, Cik. Dan kalau dia nggak sembah, masuk dapur api, dia apa? Kalau nggak sembah, masuk dapur api, dia dapat upah dosa kematian, kan kan ngecek. Masa nggak sembah, Mas, dapat upah dosa? Kalau misalnya dia masuk dapur api, dia dapat apa? Dia hidup atau mati kalau masuk dapur api, Cik, Aca? Kalau dia masuk dapur api, dia mati atau hidup? Ya, dia mati, nih, Cik. Oke. Tapi walaupun dia mati, dia dapat apa? Hidupan kekal, nih, Cik. Tapi kalau orang yang berdosa dapat apa? Matian kekal. Upah dosa, kan? Ya, nih, Cik. Ya, jadi, orang, apakah kita sekarang mau berdosa supaya nggak mati, daripada mati masuk dapur api, tapi kalau kita mempertahankan kehidupan sekarang supaya nggak mati, ya, dengan saya berdosa, saya dapat kematian kekal. Jadi banyak orang yang mempertahankan kehidupan yang sekarang, yang sementara, tapi kehilangan kehidupan kekal. Udah, nggak apa-apa, berdosa aja. Tapi dapat apa, ujungnya? Kematian kekal. Itu dia. Boleh, Aca? Oke, Mi, Cik. Ya, Sami? Oh, iya. Kasih Ali dulu, kasih Ali dulu. Kasih, tadi sudah laluan. Oke, oke. Silakan, Sally. Oke, thank you, Sami. Nah, tadi, Cik, timeline yang dari Yesus keluar, itu, pertama kan Yesus keluar dari century dulu. Nah, terus, seven plugs, habis itu, orang-orang jahat dapat destruction dan death. Nah, terus, habis itu, second coming. Nah, waktu second coming, umat-umat Tuhan dinaikkan ke surga selama seribu tahun. Nah, terus, waktu di akhir seribu tahun, itu dibuat judgment, di mana orang yang jahat harus terima dia punya upah dosa, yaitu kematian kekal. Betul, waktu seven plugs itu bukan apa, Sally? Bukan, terima judgment-nya. Judgment apa? Terima upah dosa. Betul, mantap. Terima upah dosa. Oke. Jadi, nanti, ya, Sally? Berapa, Cik, lanjut aja, Cik, nanti. Oh, iya, iya. Jadi, Sally, kalau orang mau terima kematian kekal, apakah harus dibangkitkan dulu atau enggak usah dibangkitkan? Harus dibangkitkan dulu, Cik. Betul. Jadi, nanti, di akhir seribu tahun, mereka akan dibangkitkan. Karena kan, sebelum second coming, setelah second coming, dan waktu Yesus sudah ke surga, orang-orang jahat mengalami kematian atau hidup waktu seribu tahun? Kematian, Cik. Kematian. Artinya, kalau misalnya mereka mau menerima, bisa enggak orang mati menerima sesuatu? Enggak, Cik. Artinya mereka diapakan? Dibangkitkan, Cik. Jadi, itu dia. Betul, itu dia. Bisa ya, Sally? Oke, bisa, Cik. Oke, that's good. Mantap. Nanti di grup ulang yang ini aja, timelinenya ini. Ya, ulang timelinenya ini. Habis itu kita quiz, ya. Sami mau nanya apa tadi? Oke. Enggak dibuka mic-nya, enggak dengar, Sami. Sorry, Cik. Ya, ya. Boleh ulang kesimpulan yang tadi. Ulang yang mana? Yang kesimpulan, kata Mice. Kesimpulannya, apakah Sami sekarang hidup ini mau pilih yang mana? Mau nanti diangkat ke surga? Atau mau yang dapat klaks? Dan waktu semua sudah ke surga, harus mati selama seribu tahun. Dan akhir seribu tahun dibangkitkan. Tapi untuk terima kematian kekal, itu ditentukannya sekarang, sebelum Yesus selesai bekerja di sanctuary. Boleh? Jadi, apakah sekarang waktunya buang-buang waktu atau persiapan supaya kita siap sebelum Yesus keluar dari sanctuary? Itu dia. Gimana Sami ngerti? Oke. Yang lain ngerti itu? Ini ya. Silahkan bahas dulu di grup. Nanti abis itu Cece tarik. Cece mau bikin soalnya dulu.